Dia pemberani, dia eksentrik, dia berdedikasi untuk tujuan dari organisasi SCP. Dalam banyak hal, dia lebih seperti legenda hidup daripada karyawan organisasi biasa. Wajah, suara, jelis kelamin, dan bahkan spesiesnya terkadang berubah, tapi adalah tidak mungkin untuk melewatkan medali yang ada di dadanya. Nah, hari ini kita membahas tentang Dr. Bright yang terkenal itu. Dapatkah kamu berpikir betapa banyak peneliti lain yang telah diuji silang dengan SCP-682 yang ditakuti dan hidup untuk menceritakan kisahnya? Tentu saja, ada keuntungan khusus yang dimiliki Dr. Bright yang tidak dimiliki oleh kebanyakan peneliti, yaitu adalah medal yang tidak pernah lepas darinya, dan karena itu, Dr. Bright tidak bisa mati. Bagaimana ini mungkin? Kamu bertanya. Karena dalam arti tertentu, dia adalah medali itu. Jangan khawatir, setelah kursus kilat semua tentang Dr. Bright, termasuk asal-usulnya, masa kini, dan masa depannya, kamu tidak akan terlalu bingung. Jadi, siapa Dr. Bright? Sebagai permulaan, dia adalah peneliti anomali yang dihormati untuk organisasi SCP. Dan tidak seperti kebanyakan peneliti lain, dia secara unik memulai persyaratan untuk pekerjaan itu, dengan alasan bahwa dia sendiri adalah anomali. Hanya saja, jangan bicara hal ini saat kamu bicara dengannya. Ini topik yang sensitif. Di luar itu, siapa atau bahkan apa Dr. Bright itu? Ini bisa menjadi banyak pertanyaan dengan jawaban yang bergantung pada siapa dan kapan kamu bertanya. Apa yang kami sajikan untukmu di sini adalah salah satu versi yang lebih populer dari kisah Dr. Bright, dan versi yang paling lekar dengan Dr. Bright saat ini. Salah satu tantangan terbesar kami untuk memahami Dr. Bright adalah bahwa dia sangat produktif dalam eksploitasi dan pencapaiannya di dalam organisasi. Sehingga ketika menceritakan kisahnya, sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai. Tapi, seperti kata pepatah, mari kita mulai dari awal. Dimulai dengan keluarga Bright. Bright adalah nama yang cukup disegani di organisasi. Bahkan sebelum Jack Bright memendaftarkan diri. Orang tuanya, Dr. Adam dan Evelyn Bright, keduanya adalah anggota organisasi. Saudara kandungnya sangat banyak, dan yang kami tahu adalah T.G. Bright, Michael, Bright, Claire Pierce, dan saudara perempuan tanpa nama yang sekarang hanya dikenal sebagai SCP-321. Sayangnya, kamu akan segera melihat kisah keluarga Bright adalah salah satu tragedi dan perselesaian yang konsisten. Sementara anormalisasi Dr. Bright terjadi beberapa saat kemudian dalam hidupnya, saudaranya T.G. dilahirkan dengan kelainan dan dikenal sebagai SCP-590. T.G. memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit apapun dengan satu sentuhan. Dengan konsekuensi, dialah yang mengambil penyakit itu sendiri. Dia sekarang digunakan sebagai alat penyembuhan diorganisasi, dan dia secara konsisten terbaik di tempat hidup dengan penyakit yang diteritanya. Dr. Bright membuat kondisi mental yang mirip dengan seorang anak berusia 3 tahun di depan T.G. Kemungkinan besar dengan harapan dapat mengurangi beban mental yang dibebankan pada saudaranya yang malang. Dan sayangnya, beban itu jauh melampaui penyembuhan penyakit orang asing. Ketika Adam dan Evelyn mengalami kelahiran mati yang terakhir, mereka mati-matian berusaha meminta bantuan T.G. T.G. berhasil menyelamatkannya sebagian, tapi hasilnya bukan manusia dan baik dia maupun putrinya yang kemudian dikenal sebagai SCP-321 dibawa ke dalam penahanan organisasi. SCP-321 adalah kekerjaan yang sangat regeneratif dan meluas yang tapaknya terus tumbuh sering bertambahnya usia. Tapi Adam masih melihatnya sebagai putrinya dan mengapirkan sisa hidupnya mencoba untuk menegosiasikan kebebasannya dari organisasi. Ketika permintanya ditolak sebagai peneliti, dia naik pangkat menjadi direktur personalia. Ketika permintanya ditolak di sana, dia menjadi direktur lokasi. Dan kemudian menjadi anggota Dewan O5, semua dengan tujuan untuk mendapatkan putrinya kembali. Tapi, hal itu tidak pernah terjadi dan anggota Dewan lainnya telah membunuhnya karena masalahnya. Tidak ada imbalan untuk sentimentalitas di organisasi. Dua saudara kandung Bright lainnya dia kini bertolak belakang. Michael Bright adalah salah satu agen lapangan terbaik organisasi yang dikenal sebagai agen koboy. Dedikasinya pada tujuan dan bakat luar biasa dalam pekerjaannya telah membuat beberapa orang berspekulasi bahwa dia bahkan mungkin sudah ada dalam Dewan O5. Claire Pierce di sisi lain tidak setuju dengan tindakan organisasi pada tingkat fundamental yang dapat dipahami karena mengingat hal-hal mengerikan yang telah mereka lakukan terhadap keluarga Bright. Dia membelot dan menjadi anggota tangan ular, kelompok pikiran yang berdedikasi untuk membongkar rahasia organisasi SJP. Ini membawa kita pada pria itu sendiri, Dr. Bright, anggota paling terkenalan dari keluarga besar ini. Seperti kebanyakan anggota keluarganya yang lain, dia juga bekerja di organisasi SJP. Dia adalah seorang peneliti junior dan seorang peneliti yang relatif biasa-biasa saja. Sampai dia bertemu dengan kaum tertentu berlabel SJP 963. Tapi apa itu SJP 963 dan bagaimana Dr. Bright bertemu dengannya? Semuanya dimulai di sebuah apartemen kecil yang digerebek oleh organisasi karena aktivitas okultisme. Di sana mereka menemukan satu mayat yang penyebab kematiannya tampaknya karena bunuh diri. Dia memegang medali yang nantinya akan ditetapkan sebagai SJP 963. Dinding di apartemen ditutupi dengan simbol supernatural ritual dan sejumlah buku ilmu gaib yang juga ditemukan di dekat tubuh mayat itu. Organisasi menyimpulkan bahwa pilihan itu mencoba melakukan selesai macam ritual magis tapi tampaknya gagal yang menyebabkan kematiannya sendiri. Organisasi segera mengetahui bahwa medali yang ditemukan tampaknya sama sekali tidak bisa dihancurkan. Dan mereka menempatkannya di bawah pengawasan seorang peneliti junior yaitu Dr. J. Bright. Dr. Bright mempelajari medali tersebut selama bertahun-tahun dengan sangat sedikit yang bisa ditunjukkan. Sampai suatu hari yang menentukan ketika dia ditugasan untuk memindahkan medali tersebut karya lain di fasilitas penahanan. Saat Dr. Bright melakukan pemindahan, dia membuat keputusan sederhana yang mengubah seluruh hidupnya selamanya. Dia memegang medali itu di tangannya dan juga kebetulan berjalan melewati ruang penahanan SJP 076-2 alias Habel. Tepat saat kelulusan tahanan akan terjadi. Habel adalah prajurit abadi yang sangat kejam yang dapat mengambil pedang dari portal interdimensi. Dr. Bright ikut dalam tradisi nasib buruk warga Bright kebetulan berada tepat di jalur amukan Habel. Pertarungan berikutnya antara Habel dalam pasukan gugus tugas serta penjaga mengakibatkan kehancuran di seluruh sayap fasilitas. Dan Dr. Bright ditebas dalam pekelahian oleh pedang supranatural milik prajurit itu. Sepertinya kisah Dr. Bright itu pendek dan sederhana habis dimasajainya dalam menjalankan tugas. Tapi beberapa hari kemudian ketika beberapa anggota tingkat D membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh kelolosan tahanan, satu tingkat D yang tidak beruntung yang dikenal sebagai D1-113 melihat pedali yang dipegang Dr. Bright ketika dia meninggal. Dia membungkuk dan mengambilnya dan langsung mengalami perubahan keberibadian tiba-tiba dan drastis. D1-113 sekarang bersih keras bahwa dia adalah Dr. Bright. Dan karena tingkat D ini bahkan tidak memiliki alasan untuk mengetahui keberadaan peneliti yang baru saja meninggal, dia segera dibawa untuk wawancara. Setelah evaluasi singkat, tampak jelas bahwa entah bagaimana tingkat D ini benar-benar memiliki pemikiran yang sama dengan Jack Bright. Tapi bagaimana caranya? Nah, setelah beberapa percobaan, termasuk Dr. Bright sendiri, mereka menemukan jawabannya. Tujuan medali itu adalah untuk bertindak sebagai semacam wadah untuk jiwa orang yang terbunuh saat memegangnya. Pencipta aslinya berharap untuk menggunakannya sebagai cara untuk mencapai keabadian dan mengambil nyawanya sendiri untuk menyelesaikan ritual tersebut. Ini adalah kesalahan. Cara benar untuk menyelesaikan ritual adalah dibunuh oleh orang lain saat memegang medali. Sesuatu yang terjadi pada Dr. Bright secara tidak sengaja. Dalam arti tertentu, dia telah diberi kesempatan kedua dalam hidup, tapi ini datang dengan beberapa efek samping yang aneh. Ternyata, bersentuhan langsung dengan kalung itu, yang sekarang dikenal sebagai SCP-963-1 adalah hukuman mati. Itu menyebabkan pikiranmu benar-benar dihapus dan diganti dengan Dr. Bright. Jika kalung itu kemudian dilepas, kamu menjadi sekam tak bernyawa sampai kalung itu dipasang kembali kepadamu. Jika medali tetap bersama dengan indengnya selama 30 hari, jiwa Dr. Bright menjadi terikat secara permanen pada tubuh itu tanpa medali tersebut. Jika medali tersebut kemudian bersentuhan dengan orang lain, bahkan jika versi permanen Dr. Bright sudah mendiami tubuh lain, mereka juga akan dimasukkan ke dalam jiwanya. Artinya, jika Dr. Bright menginginkannya, dia dapat memiliki banyak versi dirinya secara bersamaan. Awalnya, anomali Dr. Bright diperlakukan dengan was-was dan ketakutan oleh organisasi. Mereka berurusan dengan jiwa cerdas dan sekarang abadi yang mampu mereplikasi jumlah yang tidak terbatas. Secara teori, dia bahkan bisa menambahkan jiwanya ke dalam SCP yang berbahaya dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dr. Bright ada dalam akturan yang ketat. Sebab tadi tidak dapat berinteraksi dengan anomali tertentu dan membiarkan tubuh lainnya terbunuh dan beralih pada interval 30 hari untuk menjaganya membangun replika dirinya sendiri. Namun, kehati-hatian ini terbukti salah tempat. Dr. Bright adalah seorang peneliti yang sangat cerdas, setia, dan berdedikasi untuk organisasi. Dan sebagai hasilnya, pembatasannya perlahan-lahan dicabut oleh Dewan Olima. Sama seperti ayahnya, Dr. Bright naik pangkat menjadi peneliti terkenal dan direktur berbagai lokasi selama periode waktu yang berbeda. Meskipun ini mungkin tampak split skenario mutualisme untuk semua yang terlibat, ini adalah situasi yang sedikit lebih kompleks bagi Dr. Bright. Dalam evaluasi psikologis rutin yang dipimpin oleh Dr. Simon Klass, Dr. Bright bercerita perasaan frustrasinya tentang situasinya saat ini. Dia merasa diperlakukan berbeda dibandingkan dengan peneliti lain dan kurang dipercaya karena situasi yang tidak dia pilih. Tapi, bagi Dr. Bright, efek psikologis dari menyatu dengan SCP-963-1 sebenarnya melampaui rasa frustrasi di tempat kerja dan kebosanan dan kesedihan karena keabadian yang tidak diminta. Dalam mencakapan dengan peneliti tingkat 1, Dr. Frederick Hayden, Bright mengatakan kepadanya bahwa dalam arti tertentu, dia benar-benar jantung dari organisasi, bukan hanya satu bagian kecil di dalamnya. Ketika diminta untuk menjelaskan lebih lanjut, dia mengatakan bahwa karena anugerah dan kutukan keabadian, dia akan hidup lebih lama dari semua manusia lainnya yang bekerja untuk organisasi SCP. Dia akan tetap bersama organisasi untuk generasi yang akan datang, bahkan mungkin berapa dapat, dalam arti itu akan menjadi satu-satunya yang konstan dari sekarang sampai organisasi mencapai akhirnya. Ketika semuanya hilang, hanya Dr. Bright yang akan tetap tinggal. Tentu saja, ini hanya gambaran umum dan kita baru saja mempelajari tindakan dan aktivitas Dr. Bright di seluruh multi dunia organisasi SCP. Tapi, untuk saat ini, yang perlu kamu ketahui adalah bahwa Dr. Bright masih ada di luar sana dan dia akan membawa nama terkutuk itu sampai setelah semua orang yang ada di sekitarnya tidak ada. Apakah hal itu baik atau buruk? Terserah kamu untuk memutuskan. Sekarang tonton SCP-082 Sikanipal Fernand dan SCP-4000 Tabu untuk informasi lebih lengkap tentang organisasi dari SCP terungkap.